Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kawan vlogger Balikpapa Kali ini saya berada di kawasan jalan Indramila Balikpapan Utara Kita akan sekalput atau sekaliputar ya Bahasa Balikpapanya sekalput Sekalput ya Nah kita dari simpang tiga kantor tribun Balikpapan Kita turun disini Ada yang tau ini tembusannya kemana? Ya semoga aja pasti warga kawasan jalan Indramila Atau Gunung Samar Indra ini udah tau ya Kita sekalput melewati suasana Apa ya? Saya suasana pedesaan Tapi Tidak juga modern Ada kerbau Ada sapi ya Ada tahap kiri Tapi suasananya rumahnya itu sudah beton semua Rumah gedungan sudah banyak disini Cukup Menarik Menarik melewati jalan Perkampungan Tapi bukan perkampungan ya Jalan ini Ada Tadi ada komplek perumahan Sebagian Nah ini masuk kawasan Perkampungan Kawasan Gunung Samar Indra Baru Masih asli tuh Tempat tuh masih banyak pokok Masih banyak Ada yang pernah kesini Ayo namanya jalan apa ini Artif kelasinya di kawasan Gunung Samar Indra Baru Walikpapan Ini salah satu jalan alternatif ya Salah satu jalan alternatif Bagi masyarakat Dari Wilayah Balikpapan Utara Busnya di Gunung Samar Indra Baru Menuju ke Kawasan Balikpapan Baru Cukup padat penduduknya Walaupun sebagian Sebagian Wilayahnya itu ya Ya daerahnya ini juga masih ada Masih ada Kayak lahan ya Lahan kosong Ada Paretnya juga Ya mirip Mirip di pertampungannya Memang tampung Masih banyak Masih ada pohon sukun ya Itu yang mau Warganya juga masih Nongkrol Mengaprik Kampung ke Stumbling ya Itu Nongkrol Harap ikut Doraemon Nah Masuknya Komplek perumahan Balikpapan Ada yang tahu Kluster apa ini Ada yang tahu Kluster apa ini Ada yang tahu Kluster apa ini Masuk di Komplek Perumahan Elite Bagus-bagus kan rumahnya Tadi kan rumah kampung Ini rumah-rumah Kebetulan ini Tuh Bagusnya Tembusannya Bundaran Monyet Saya ini baru Kali pertama Lewat Jalan Tikus ya Boleh dikata Di kawasan Keluar Ini Pesona Mediterania Jadi Kawasan Kluster Mediterania Yang dekat mana Saya ini baru tahu Baru tahu Bahwa Ada Jalan Tikus Jadi Komplek Perumahan Elite Keluar Di Perumahan Mediterania Kelipupan Bali Jadi Ada Jalan Kampung Yang menghubungkan Antara Rumah Perkampungan Warga Dengan Komplek Perumahan Ya Boleh dikata Elite Ya Kedawasan Kelipupan Bali Di Personal Mediterania Baru tahu Selinggaknya Angka Saya kira Masuknya Ke Komplek Mana Atau ke Wilayah Mana Yang masih Satu Masih Perkampungan Segalinya Masuknya Menghubungkan Ke Komplek Rumahan Elite Kelipupan Bali Kita Langsung Menuju Ke Agung Tunggal Busanya Jadi Dari Jepang Pesona 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 Mediterania Terus Ada Bundaran Monyet Ya Salah satu Bundaran Legendnya Balikpapan Bundaran Monyet Terus Kita ambil Lurus Terus Tembus Ke Tembus Ke Agung Tunggal Jadi Tadi Saya Usai Dari Apotik Pajar Parma Yang Berada Di Kawasan Jalan Mudah Tidak Tadi Terjadi Pembobolan Apotik Pajar Parma Yang Terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal Berapa Tanggal 23 Oktober 2021 Itu Pagi hari Baru Kedapatan Bahwa Pintu Rolling Door Terbuka Tadahal Sebelumnya Terponit Dalam Kondisi Terponci Lalu Si OB Langsung Menghubungi Kepada Penanggung Jawab Apotik Lalu Melakukan Pemeriksaan Dan Melaporkan Ke Petugas Poses Pelikopan Ketara Dan Dilakukan Penyelidikan Kerugian Tadi Informasinya Itu Mencapai 70 juta Pelaku Juga Merusak Recorder Dari CCTV Padahal Dipasang CCTV Sebanyak 7 unit CCTV Namun Semua Tidak Terekam Karena Dirusap Dirusap Semoga Terjakin Lepas Terden Tent Ultronik sama Bar Par Par Terus 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 cuma itu berusak, rolling down berusak itu total-total itu segera 75 ada di kata si Siska si penanggung jawab di Apontik, Pancaruk Haramai kita sampai di Simpang, Pagung Tunggal kondisinya macet karena memang mungkin ini sudah waktunya kan, sore hari juga waktunya masyarakat yang bekerja itu sudah mulai pulangan jadi terjadi penumpukan dan kepadatan di ruas jalan Pancaruk terima kasih kepada para kawan vlogger balikpapan yang sudah berkunjung di channel vlogger balikpapan saya doakan, semoga selalu dimudahkan dilancarkan dalam melakukan aktivitas di hari-hari selanjutnya, buat para kawan vlogger balikpapan juga diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas di hari-hari salam sehat untuk kita sekalian jangan lupa like, subscribe, dan komen vlogger balikpapan terima kasih yang sudah mendukung channel vlogger balikpapan terima kasih untuk semuanya kita lanjut di vlogger-vlogger selanjutnya bye bye